Intro Dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka tim gabungan yang terdiri dari satuan narkoba, Sabara, Reskrim, Intelkam, Propam, BNNK, dan Denpom melakukan perazia di sejumlah tempat hiburan malam di kota perdagangan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dalam kegiatan razia tersebut, para personil langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para tamu peserta serta barang bawaan masing-masing seperti dompet, tas, handphone, kendaraan, serta melakukan tes urim secara langsung kepada setiap tamu hiburan malam di lokasi razia. Pada kegiatan razia kali ini belum ditemukan adanya penyalahguna narkoba dan juga belum ditemukannya barang bukti narkoba. Kasat narkoba Polres Simalungun AKP Heri Edino Sihombing lewat keterangan tertulisnya menyebutkan pelaksanaan razia di tempat hiburan malam ini merupakan atas perintah dan telegram rahasia Kapolda Sumatera Utara di Tres Narkoba dan Kapolres Simalungun AKBPM Liberti Panjaitan. Saya cuma minta nanti ambil sampel, ya, satu ceret, dua ceret, sama jadinya dua botol, ya, kita tumpahkan, sama-sama, ya, sama-sama enak, ya kan, daripada saya ambil semua, saya tumpahkan, 7, oke. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata.